Jadi, sewaktu saudara di kementerian, atas undangan kementerian, saudara diberi upah, ya, maaf, itu 20 juta. Iya. Berapa kali? Saya ingat saya ada 4 atau 5 kali, ya. 4 atau 5 kali. Pernah tidak saudara dibayar 50 sampai 100 juta? 100 juta adalah jumlah saweran kebibuan yang diberikan oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassir Limpo. Jadi, tidak perlu tahu juga ya, Nasdem itu kehilangan dua menteri dan tidak minta diganti. Karena kami bertanggung jawab. Karena ini uang negara yang dimasuk ke rengin saudara itu, uang negara bukan uangnya siapa. Saudara tahu enggak, sebagian uang yang diserahkan ke posudara itu adalah uang dari kementerian. Kementerian Pertanian. Tahu atau tidak? Tidak tahu, ya. Tidak tahu, saudara, ya. Hari ini adalah sidang lanjutan kasus megakorupsi, Syahrul Yassir Limpo. Dan agenda sidangnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Salah satu saksi yaitu penyanyi dangdut yang pernah disawer oleh SYL alias Syahrul Yassir Limpo. Yaitu Nayunda Nabila yang pernah disawer 100 juta rupiah, guys. Oke? Tidak perlu lama-lama, langsung kita saksikan sidangnya secara langsung. Oke? Agar tidak penasaran. Saksi berikut. Nayunda. Nu. Nu Yunda apa Nayunda? Nayunda yang mungkin. Nayunda, maaf. Nayunda. Lengkapnya, sebutkan? Nayunda Nabila Nizrina. Baik, saya panggil saksi ya. Saya tidak panggil nama lagi, saudara. Baik, yang boleh. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan kenal dengan terdakwa nih. Ya. Ya. Saudara kenal dengan terdakwa, kenal dengan sendirinya atau diperkenalkan orang? Kenal sendirinya karena masuk Garnita. Karena bergabung di Garnita. Saudara sebelumnya, sebelum kenal dengan Pak terdakwa ini, saudara sudah kenal dengan anaknya. Iya. Namanya Ibu? Ibu Tita. Tita dan anaknya Bibi. Iya. Baik, Ibu Tita adalah ketua Garnita. Ketua umur Garnita. Ketua umur Garnita. Sementara saudara anggota. Anggota saat itu yang boleh. Oh, anggota Garnita. Disitulah saudara awalnya kenalan dengan keluarga SEL di situ ya, melalui anaknya dan cucunya di situ. Kemudian, kapan waktu? Gimana ceritanya sampai saudara bisa kenal dengan terdakwa? Kenalnya itu karena bergabung di organisasi tersebut. Lalu karena sering ada acara di rumah jabatan orang tua. Iya, di Wican. Di Wican. Iya, mengajak saudara ke Wican siapa? Tita atau siapa? Ibu Tita. Ibu Tita. Sudara datang ke sana dalam rangka apa? Undangan Ibu Tita atau undangan Pementeri? Kalau saya ingat saya dulu ada syukuran kayak gitu, ada pengajian. Ada syukuran, ada pengajian. Oh, sudah datang bukan dalam rangka saudara nyanyi di situ? Oh, belum. Bukan ya? Bukan, bukan ya. Oh, iya. Jadi undangan biasa, bukan undangan profesional. Tadi kan saudara profesional nyanyi. Iya. Kalau di berita acara ini, kalau tidak salah saya baca ya. Saudara itu dikenalkan oleh terdakwa Muhammad Hatta ke Menteri ini. Oh, itu maksudnya di saat waktu awal-awal masuk Garnita itu baru kenal. Tapi kenal sebagai orang tua saja gitu dan Menteri. Ada komunikasi itu setelah nomor saya diminta oleh Pak Hatta. Wah, akhirnya kan saudara berkomunikasi. Kan tidak mungkin Tita memperkenalkan saudara dengan bapaknya. Iya kan? Betul, Yang Mulia. Mungkin. Jadi akhirnya saudara diperkenalkan oleh Pak Muhammad Hatta. Di momen apa itu diperkenalkan? Kenapa Pak Hatta itu berani memperkenalkan saudara dengan Pak Menteri? Saya juga. Karena saudara sudah kenal sebelumnya dengan Pak Muhammad Hatta. Sudah, Yang Mulia. Sudah, sudah kenal ya. Siapa yang menawarkan saudara untuk kenalan dengan ini? Apakah saudara sendiri yang mau berkenal dengan Pak Menteri atau kemauannya Pak Hatta? Jadi saat itu nomor saya diminta. Saya juga tidak mengerti untuk siapa. Siapa yang minta nomor saudara? Pak Hatta. Muhammad Hatta minta nomor saudara. Untuk diserahkan ke siapa? Ya saat itu saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Saya Yang Mulia tidak tahu. Nanti ditanyakan ke Hatta. Kenapa dia berikan nomor saudara ke Pak Menteri ya kan? Tahu tidak saudara bahwa nomor saudara kemudian dikasih? Akhirnya tahu karena saya terima WA setelah itu. Oh, setelah itu. Setelah saudara menyerahkan WA saudara ke Tertakum Matata, saudara mendapat apa namanya? WA. WA. Whatsapp dari? Dari... Nomor yang sudah ada di HP saudara atau nomor baru? Saat itu nomor baru karena emang belum dikenal punya. Tidak ada nama di situ. Tidak ada nama. Tidak ada nama, Yang Mulia. Apa bunyi WA-nya? Kirim stiker-stiker aja dulu, Yang Mulia. Hah? Kirim stiker gitu. Oh, stiker. Mau berkenalan. Stiker apa ya? Ini ada hubungannya dengan ano ya, sejumlah uang yang saudara saya bukan mau cerita masalah, apa ya, pribadi orang. Bukan, bukan. Cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana. Sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan. Susah loh orang berkenalan dengan Pak Menteri itu. Tidak sembarang orang. Saja aja tidak berani mau berkenalan dengan beliau. Iya kan? Kok saudara begitu gampang bisa berkenalan kan? Nah itu melalui terdakwa hata. Oke lah. Singkat cerita ya. Saudara dapat WA. Saudara dapat WA. Hubungan saudara gimana? Apakah intens melakukan komunikasi atau gimana? Iya beberapa kali WA sampai diajak makan. Yang intinya saudara merespon? Iya. Oke, akhirnya sebut nama di situ kan? Tidak mungkin hanya nomor telpon kan? Saudara tulis apa di situ? Tulisnya Pak Menteri atau apa tertulis? Di nomor HP saudara? Saat itu? Iya. Tidak di-save dulu sih awalnya itu Pak. Iya. Tidak di-save dulu. Tidak saya save dulu. Iya. Setelah saudara kan sudah berkomunikasi. Maksudnya kalau ada chat itu saudara dapat tahu ini chatnya dari Pak Menteri. Kan begitu? Tulisnya PM. PM ya? Oke, PM. Itu anu saudara ya. Saya hanya cari ini aja kalau saudara jujur apa enggak. Baik, akhirnya berkomunikasi. Iya Pak. Itu kan hubungan pribadi saudara ya. Setelah berkomunikasi, selanjutnya apakah saudara pernah enggak diminta di salah satu acara di kementerian untuk show atau nyanyi? Pernah. Pernah. Dalam acara apa itu? Ada acaranya Pak Ali Jamil. Ada acaranya Pak Ali Jamil saat itu saya juga pernah... Acara kementerian intinya itu? Acara kementerian ya. Acara kementerian ya mengundang saudara siapa? Pak Ali Jamil pernah, Pak Kasdi juga pernah, Pak Pak juga pernah. Pak Kasdi pernah mengundang saudara? Iya. Baik ya, tadi kan saudara mengatakan pekerjaan saudara profesional ya. Iya Pak. Jasa menyanyi. Kalau saudara diundang untuk acara apa nikahan atau acara apalah dalam kegiatan-kegiatan itu, dibayar berapa per jam? Itu enggak per jam Pak. Jadi sekali show memang... Oh iya. Iya. Sekali show saya ratenya emang 30. 30 juta ya. Ratenya 30 juta untuk umpama kegiatan itu jam 9 atau jam 12 siang sampai jam berapa itu? Sampai biasanya acaranya selesai, Pak. Sampai selesai. Iya. Pokoknya sampai selesai lah. Iya Pak. Satu itu ya, mau sore 3 jam, 2 jam yang penting selesai acara, saudara dapat itu. Iya kan? Oke, saudara akhirnya dapat undangan dari kementerian pertanian. Itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi? Ada yang di kantor karantina kalau enggak salah itu di Bekasi. Oke. Oke, so di situ ya, saudara nyanyi ya? Tidak pernah ada di rumah pribadi sih, Pak. Oke. Oke. Saudara dibayar berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang... Tapi kebanyakan 20 sih karena... 20. Tapi kalau lihat di... Itu 50. Pernah enggak saudara dibayar 50 sampai 100 juta? Tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Dari kementerian? Tidak pernah yang mulia sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Jadi, sewaktu saudara SODI di kementerian atau sundangan kementerian, saudara diberi upah ya, maaf. Iya, yang mulia. Itu 20 juta. Iya. Berapa kali? Saya ingat saya ada 4 atau 5 kali yang mulia. 4 atau 5 kali. Itu selalu yang mengundang saudara, Pak Kasdi dengan Pak Anu atau bagaimana? Yang mengundang saudara untuk nyanyi itu. Selalu Pak Kasdi? Iya. Tidak selalu Pak Kasdi, ada Pak Kasdi, ada Pak Ali Jamil, ada juga Pak Hatta. Pemberitahuan saudara langsung melalui WA atau? Baik. Langsung. Kemudian, baik. Selain saudara ditawari, salah satunya nyanyi ya dari kementerian, apakah saudara pernah tidak ditawari untuk menjadi staff ahli atau staff khusus? Tidak pernah. Atau honorer? Tidak. Kalau honorer tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di? Di Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya Pak Syarul, ke Bibi. Bibi. Saudara sampaikan ke Bibi bahwa saudara mau pingin jadi tenaga honorer di? Kementerian. Itu melalui Bibi ya? Terus Bibi bilang, yaudah sampaikan ke Ibu. Ibu Tita. Ibu Tita. Baik. Kemudian saudara sampaikan ke Ibu Tita bahwa? Direspon oleh Ibu Tita? Direspon katanya masukin aja CV-nya gitu. Daktar aja gitu. Saudara menyerahkan CV-nya ke siapa? Setelah pemanggilan, gak lama dari situ ada panggilan. Saya lupa namanya siapa Pak, Ibu siapa gitu. Iya panggilan ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Awalnya di Kementerian Pertanian, saudara menghadap siapa? Saya lupa Pak namanya. Bukan ke Pakas D ini? Bukan. Apakah saudara dites wawancara? Ada sempat tapi bukan yang formal banget Pak. Jadi datang ke kantor Kementerian Pertanian, terus ketemu dengan Ibu siapa, dibawa ke ruangan bagian mana, masukin CV, dan juga wawancara sebentar. Habis itu minggu depannya saya masuk. Disuruh masuk gitu? Iya, iya. Apakah saudara waktu dipanggil ke ini, WA ke Muhammad Hatta? Apa? Yang mulia maaf. Muhammad Hatta, saudara. Beritahu enggak keterdakwa Muhammad Hatta bahwa saudara akan ke Kementerian untuk menjadi honor ya? Honorer. Tidak. Tidak yang mulia, tidak. Apakah saudara memberitahu? Tidak juga. Pak Menteri? Tidak juga. Bahwa saya ingin menjadi honorer di Kementerian? Tidak ya? Tidak. Langsung ke beliau enggak? Langsung ke Ibu Tita sih Pak. Ibu Tita ya? Kemudian singkat cerita, saudara diterima sebagai honor. Iya Pak. Di bagian mana? Di bawahnya Pak Ali Jamil, saya jadi sekretarisnya saat itu apa? Di bagian sekretariat itu. Di sekretaris apa namanya? Bukan di bagian umum? Bukan. Bukan di bagian umum. PSP atau? Di bagian mana? Protokoler? Atau di staff mana, saudara? Staff umum? Kayaknya staff umum deh Pak. Staff umum, baik. Dapat SK resmi enggak? Dapat. Ada SK-nya? Siapa yang bertanda tangan di SKC itu? Mohon maaf yang mulia, saya enggak merhatiin sih. Sudara perhatikan. Sudara kan kerja di situ harus ada dasar. Iya betul. Bukan hanya sembarang masuk, karena sudara menerima gaji. Dikasih gaji berapa per bulan? Nah, izin menjelaskan yang mulia. Jadi, enggak cerita saat masuk kerja itu, baru masuk dua hari. Terus, saya izin karena ada show di Makassar. Sudah dapat tawaran nyanyi di situ. Setelah saat itu, jeda sehari, besokannya saya ditelepon sama Putita untuk enggak usah masuk kerja lagi. Bentar, bentar, bentar. Ini hubungannya dengan Nano ya. Baik. Sudah tadi kan sudah diterima. Intinya sudah diterima, saudara. Iya, yang mulia. Intinya sudah diterima dengan gaji berapa? Enggak merhatiin sih, sayang. Gaji berapa, saudara? Coba, 4 juta. Kayaknya 4 jutaan deh yang mulia. 4 juta berapa, coba? Saudara yang terima gaji loh, masa lupa. Mana nih? 4 juta. Bunda berapa? 4 juta berapa? Jujur. 4 juta 300 yang mulia. 4 juta 300. Iya, Pak. Iya. 4 juta 500 atau 300? Enggak tahu. Saya juga lupa ya, mohon maaf yang mulia. Iya, karena terlalu kecil. Sampai lupa. Iya. Baik. Sudara menerima itu sejak bulan apa? Nah, ini saya baru mau menjelaskan, yang mulia. Jadi, sebenarnya setelah dilarang kerja itu, seminggu setelah itu, saya ikut aja dan diterima. Sejak bulan apa, Sudara kerja? Saya enggak merhatiin ada 2021, Maret, yang mulia. Maret 2021, Sudara sudah menerima gaji. Belum. Ya, gaji itu, Sudara melalui transfer atau di transfer ke rekening Sudara? Ada rekening dari Kementannya, yang mulia. Ada rekening dari Kementannya. Iya. Kan masuk ke rekening Sudara, atas nama Sudara kan? Iya, yang mulia. Atas nama Sudara masuk. Betul. Atas nama Sudara kan? Masuk sejak bulan Maret 2021, sampai kapan Sudara menerima gaji itu terus? Ada satu tahun? Enggak ada sih, karena enggak pernah masuk. Iya, karena Sudara sudah menerima gaji, ya. Wajiban Sudara kan untuk datang tiap hari. Karena Sudara sudah berani untuk, apa namanya ya, menawarkan diri untuk bekerja dan sudah disetujui, di tidak lanjutnya, kemudian mendapat upah. Wajiban Sudara untuk hadir. Apakah Sudara masuk? Masuk dua hari, yang mulia. Tapi di saat semua masuk lagi. Awal-awal ya? Iya, di saat semua masuk lagi. Awal-awal sudah masuk selama dua kali, kemudian Sudara di telpon. Ibu Tita. Ibu Tita, Ibu Tita dan Ibu Sudara. Apa yang disampaikan Ibu Tita? Enggak usah masuk kerja lagi, katanya gitu. Enggak perlu masuk kerja lagi. Alasannya apa? Tidak tahu yang mulia. Ya? Tidak tahu. Nah, sejak saat itu saya pikir... Waktu Sudara dimintai oleh Ibu Tita jangan masuk kerja lagi, apa Sudara datang enggak ke kantor? Tanggung jawab dong. Datang ke kantor kementerian, Pak, saya sudah membutuhkan diri sebagai honor. Gaji saya di-stop. Jangan dibayarkan lagi. Kan jelas itu. Karena ini uang negara yang dimasuk ke rekening Sudara itu uang negara, bukan uangnya siapa. Masin menjelaskan yang mulia. Jadi saat itu saya pikir setelah Ibu Tita melarang saya masuk, yang dimana secara beliau adalah anak dari Pak Menteri, jadi saya takut saat itu sebenarnya jujur. Lantas saya pikir, oh mungkin ada, kalau dilarang masuk berarti secara administrasi dan keuangan kayaknya udah putus karena cuma dua hari kerja gitu. Dan saya juga tidak memerhatikan ada gaji yang masuk sama sekali karena di situ saya jeda lima bulan masuk karantina. Iya, sekarang begini. Kenapa, kan awalnya Ibu Tita yang merekomendasi Sudara untuk kerja. Kenapa setelah Sudara ternyata diterima itu, kok yang menyuruh Sudara berhenti malah Ibu Tita. Kan aneh, ada tanda tanya itu. Iya, nggak tahu. Iya kan? Apakah setelah Sudara ya, diterima ya, di Kementerian Pertanian, apakah Sudara, hubungan Sudara dengan Menteri dekat atau merenggang? baru berkomunikasi lagi setelah nggak kerja lagi gitu. Iya, jangan sampai Ibu Tita tahu. Dia dengar, Sudara ada kedekatan Sudara dengan Menteri Bapaknya sehingga itu dia bilang stop Sudara, nggak perlu masuk lagi. Apakah karena itu? Saat itu kayaknya karena protokol deh Pak. Kenapa? Protokol Kementerian. Yang suka ke Sudara. Hah? Protokol kenapa? Jadi protokol Kementerian tuh dipikirnya saya pakai protokol Kementerian dengan sengaja gitu. Padahal menyediakan itu tuh orang dari stop Kementerian juga. Padahal saya juga nggak pelat. Jadi karena itu aja. Beri alasan apa saya Ibu Tita sehingga Sudara Ibu Tita melarang Sudara untuk masuk lagi. Sudara bilang, Ibu Tita nggak bisa karena saya sudah menerima gaji. Saya nggak berani yang memulia. Saya menerima gaji loh, harus tanggung jawab. Belum menerima saat itu yang memulia karena baru dua hari. Tapi kan di fakta persidangan penuntut umum ini kurang lebih menerima gaji berapa? Hampir setahun. Hampir setahun kan? Iya, ini kalau dirupiakan 45 juta rupiah loh kalau ditotalkan yang Sudara terima. Iya, iya. Sudara hanya benar ya, hanya dua kali. Dua hari ya. Sudah dikembalikan nggak uang ini? Harus dikembalikan tuh. Iya. Harus wajib dikembalikan. Karena bukan hak Sudara untuk menerima itu. Sudara nggak pernah. Kalau Sudara kerja nggak masalah ya. Sudara kerja nggak masalah. Karena Sudara nggak kerja. Tapi yang lucu Sudara nggak kerja kok gaji Sudara jalan terus. Kan biasanya ada pengawasan dari bidang Sudara. Di bidang apalah di Biro Umum atau Sekjen. Pak Sekjen, tahu nggak ini honor di Anu kan? Sehingga Sudara ambil tindakan. Langsung aja. Pak yang masih ada. Ijin ya, mulia. Tadi saksi menyampaikan. Pertanyaan saya, Sudara tahu nggak ini menjadi honor? Saya tahu tetap tapi tidak di Sekjen. Oke. Yang penting Sudara tahu ini jadi honor ya? Iya. Baik. Itu aja yang penting tahu. supaya nanti akan ada pertanyaan lagi untuk Sudara nanti selanjutnya ya. Jadi Sekjen tahu ya Sudara menjadi honor dan sampai hari ini belum dikembalikan itu? Sementara proses sudah ada pengembalian sih Pak tapi untuk belum semuanya. Belum semuanya. Selain uang 45 juta ya yang dari uang kementerian ya pertanian gaji Sudara itu apakah ada lagi yang Sudara terima dari fasilitas dari kementerian pertanian? Kalau fasilitas tidak ada sih Pak cuman saya pernah pernah minta tolong langsung ke Pak Menteri Pak Menteri kenapa? Apa yang Sudara minta tolong ke Pak Menteri? Untuk bayaran cicilan apartemen sih Pak saat itu membayar cicilan apartemen oke tidak apa-apa dibantu kan? Membayar cicilan apakah Sudara tahu membayar cicilan apartemen itu dari uang pribadi kementeri atau uang kementerian? Setelah saya uang pribadi Pak karena ngasihnya langsung langsung ke Sudara? Oh iya kalau uang pribadi yang ada masalah yang menjadi masalah itu uang negara ya kalau uang pribadi yang diserahkan Sudara untuk membantu Sudara membayar apartemen itu bukan urusan saya itu bukan masuk di urusan KPK juga ya itu urusan pribadi tapi kalau terbukti ternyata itu adalah uang negara uang dari kementerian nah itu jadi masalah itu jadi yang serahkan Sudara langsung saya tidak mau tanya jumlahnya berapa kan karena ini langsung diserahkan oleh yang diserahkan oleh Pak Pak Muhammad Hatta ada enggak? Pak Muhammad Hatta itu uang belakang itu pernah enggak Sudara diberi uang oleh Pak Muhammad Hatta? uang di nyanyi pernah barang eh uang uang dulu iya uang pernah uang nyanyi pernah waktu coba lihat oh iya Muhammad Hatta itu iya pernah uang berapa diserahkan ke Sudara? saat itu bayaran nyanyi waktu di oh bayar nyanyi? iya bayar nyanyi berapa? 20 juta 20 juta itu uangnya dari Pak Hatta langsung iya pernah Muhammad Hatta? iya barang apa? tas tas apa? tas balen warna hitam Pak Hatta sendiri yang kasih ke Sudara? dia enggak ini pemberian dari siapa atau pribadi dia? pemberian dari Pak SL melalui Hatta pemberian dari Pak SL melalui Hatta oh gitu harganya berapa Sudara tahu? saat itu oh gitu ya Sudara terima? terima eh sumber uang dari mana? tahu enggak Sudara? tidak tahu apakah itu uang pribadinya Pak Hatta juga Sudara enggak tahu ya? tidak tahu yang penting Sudara terima barang yang diberikan oleh Hatta katanya dari Pak SL gitu kalau Pak Kasdi pernah enggak? Pak Kasdi pernah juga apa yang di transfer juga? transfer? ke Sudara berapa? kalau enggak salah nominalnya 20 atau 25 lupa deh Pak 25 juta? iya ada 20 terus 4 juta setengah gitu karena ada mutasinya Pak Kasdi Subagiono Sekjen waktu itu ya memberikan uang ke Sudara itu Sudara yang minta atau Bapak yang memberikan ikhlas ke Sudara atau ada perjanjian sebelumnya? enggak ada Pak oke apa? kenapa kok bisa diserahkan uang begitu besar ke Sudara? jadi tiba-tiba aja dikirimin bukti transferan gitu terus saya makasih makasih Pak Kasdi gitu terus katanya makasih sama Bapak gitu oh iya makasih Pak gitu saya enggak tanya-tanya langsung lebih lanjut sih Pak soalnya kan siapa siapa yang apakah pribadinya Pak Kasdi atau siapa pribadi Pak soalnya itu atas nama Pak Kasdi gitu oh atas nama Pak Kasdi langsung aja konfrontasi benar itu Sudara pernah memberikan uang tapi Pak mohon maaf aku jelasin tapi Pak Kasdi bilang itu arahan dari Pak Syahrul yang penting itu rekeningnya transfer dari Kasih Pak Kasdi betul Pak benar arahan dari Pak Menteri iya nantilah itu yang penting Sudara yang ini kan dari Pak dari Panji ini Panjinya ada di sini pernah enggak Sudara menerima uang juga dari Panji pernah berapa 10-10 Pak ini PHR 10 juta 10 juta 10-10 Sudara kok bisa Panji menyerahkan Sudara apakah Sudara yang minta atau gimana atau tiba-tiba datang dan menyerahkan uang ke Sudara enggak minta sih Pak cuman mungkin karena enggak mungkin Sudara enggak minta dikasih iya jangan ketawa karena deket karena Sudara harus tahu jawab semua itu iya jangan ketawa gimana ini langsung konfrontasi benar Sudara Panji pernah Sudara memberikan sejumlah uang kepada Nayunda benar Mbak Mulya ya benar berapa sering sering 10 terus di 10 di Makassar juga ngasih 20 10 pernah 10 ya jadi pernah 10 pernah 20 itu apa di transfer atau langsung di Makassar case itu oke Sudara datang langsung ke saksi ini atau pada saat ada acara pas di Makassar beliau nyanyi oh pas di Makassar nyanyi itu 20 ya 20 di nyanyi dimana di acara apa di rumah teman bapak oh di rumah teman bapak maksudnya teman Pak Sjl teman Pak Menteri itu apa dimana lagi dalam momen apa paling di Jakarta ada yang case sama yang transfer siapa yang menyuruh sudara untuk memberikan sejumlah uang kepada Nuyuda Menteri bagaimana cara menyampaikan ke sudara kamu transfer ke Nayunda oh disuruh transfer transfer tadi bilang kalau yang case yang di Makassar setelah nyanyi acara nyanyi kalau yang lainnya di transfer transfer dan benar sudara nerima transfer benar Pak atas rekening sudara ada rekening saya juga uang itu dari mana dikasih uangnya siapa uang dari ini kan rekening sudara baik biasa saya minta biro umum izin sudara minta ke biro umum iya biasa tapi saya izin biasa kalau enggak ke Pakasdi ke Pakarun kalau sudara memberikan uang ke Nayunda atas perintah tadi ini ya Pak Menteri sudara sudara enggak diserahkan uang tolong transfer sudara enggak minta Pak uangnya mana tidak tidak jadi sudah sudah ngerti akhirnya mintanya ke siapa sudara mintanya ke Kepala Biro waktu itu Pak Musafak Musafak dikasih sama Musafak dikasih apa yang sudah disampaikan ke Pak Musafak sambil beri tidak arahan Bapak Menteri untuk kasih sudara beritahu enggak Pak Musafak saya akan transfer uang ini ke namanya Nuyun enggak tidak sudah berikan hanya butuh uang 10 juta untuk ditransfer sudara enggak sebutkan ditransfer ke siapa ya saya enggak sebutkan enggak sebut baik itu dikasih apa kes ke sudara ditransfer dari Karina oh Karina yang akhirnya Karina yang transfer itu beberapa kali ya setiap kali perintah dari SILU untuk transfer ke Nuyuda sudara selalu ke Pak Kepala Biro atau ke Pak Kasdi jarang langsung ke Pak Musafak Pak Musafak Pak Kasdi pernah Anda Pak Kasdi saya melaporkan aja ke Pak Kasdi Pak Kasdi melaporkan aja Pak Kasdi langsung ke Kepala Biro oh iya melapor Pak Kasdi yang Kepala Biro Kepala Biro yang menyelesaikan berapa kali coba ada lima kali sepuluh kali seingat sudara bisa empat kali kurang lebih empat empat kali berani ya sudara minta atau gimana jadi ada yang nyanyi yang mulia sudara berani meminta sudara minta atau gimana sampai kok bisa dikirim ada yang nyanyi ada yang ada yang nyanyi sama memang iya nyanyi sudah tadi nyanyi tidak masalah sudara kan profesional yang minta itu loh minta itu cuman yang apartemen itu aja oh minta itu apartemennya apa biaya kalau yang diberikan oleh 10 juta itu yang menurut keterangan Panji yang ditransfer sudara tahu enggak tidak minta uang apa itu jajan sudara kan nyanyi waktu itu kan iya iya uang THR kok gak salah yang mulia oh THR THR itu hanya sekali THR satu tahun sekali sama ada uang THR namanya ada uang saku juga uang apa saya rasa itu uang saku juga uang saku iya kalau tiahir nanya sekali begitu apalagi yang saya ingat sudara saya ingat saya jujur sudara ini dalam PHP kalau saya bacakan ganda enak sudara sendiri yang ngomong jujur berkait pemberian lagi yang mulia atau apa mohon izin iya sudara menerima uang lah dari kementerian dari kementerian ada beberapa kali karena nyanyi sama dari butita juga ada dari bibi juga ada kalau sudara pernah enak dibelikan kalung emas oh iya pernah siapa yang kasih itu jadi sekalian yang mulia jadi di tas itu di paper bag itu ada kalungnya juga gitu oh kalung emas diserahkan oleh Muhammad Hatta iya sudara itu di dalam itu sudah ada kalung iya gitu sudara tahu enak sebagian uang yang diserahkan ke posudara itu adalah uang dari kementerian kementerian pertanian tahu atau tidak tidak tahu kalau sudara profesional nyanyi dibayar 20 juta itu wajar tidak perlu sudara kembalikan karena itu profesional sudara jasa nyanyi kan tapi di luar itu di luar itu sudah harus kembalikan supaya sudara tidak terseret dengan kasus ini apalagi yang gaji tadi itu gaji tadi harus diingat 45 juta itu sudara tidak berhak untuk menerima itu harus kembalikan kalau tidak sudara sudara kan susah sendiri nanti ya sudah harus bertanggung jawabkan oke guys itulah tadi sidang lanjutan kasus mega korupsi Sarodiasi Limpo dalam agendanya mendengarkan keterangan saksi yaitu saksi penyanyi dangdut Nayundana Bila ya oke setelah kita saksikan dan anda bisa simpulkan bahwa memang korupsi ini sangat gila nyanyi dangdut duit saja bisa digaji tiap bulannya coba bisa anda bayangkan berapa itu duitnya bisa kalau dibagi untuk seluruh rakyat miskin di Indonesia kan lumayan tapi enggak ya itulah namanya korupsi seperti itu kejam memang oke jangan lupa like komen dan subscribe supaya mendapat tontonan video dari kami setiap hari oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi